Peringatan Hari Buruh tahun 2024 di Bengkulu diawali dengan dialog bersama Buruh dan Forum Buruh yang ada di Provinsi Bengkulu, Selasa Siang. Disampaikan Gubernur Rohidin Bersyah, metode dialog ini menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi, mulai dari keamanan bekerja melalui kepesertaan BPJS baik ketenaga kerjaan maupun kesehatan, kesejahteraan, besaran upah minimum hingga pembentukan Dewan Pengubahan. Tak hanya dialog bersama Gubernur, kegiatan akan dilanjutkan di hari Buruh 1 Mei, yakni bakti sosial yang dipusatkan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dari pekerjaan itu tersampaikan kepada pemerintah. Tadi banyak hal disampaikan baik terkait dengan upah minimum provisi Kabupaten, kemudian terkait dengan hak-hak pekerjaan, terutama BPJS Ketenang Kekerjaan dan Kesehatan, itu lepaskan bahwa mereka mendapatkan hak. Kandis Ketenang Kekerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Syarifuddin juga menyampaikan, akan memastikan keamanan kerja untuk para buruh. Jaminan sosial, dan Alhamdulillah kurang lebih 40 persennya sudah dimenuhi Pemprov, sehingga 60 persen itu akan kita sebar ke Kabupaten Kota supaya juga Kabupaten Kota berpartisipasi dalam melindungi tenaga kerja yang ada di wilayah masing-masing. Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Bengkulu, Aizan Dahlan menyampaikan. Dirinya meminta agar Dewan Pengupahan di enam Kabupaten bisa dibentuk agar penetapan upah minimum pekerja bisa sesuai dengan kondisi di setiap daerah. Antara perusahaan dengan perjalanan, kalau nggak pasti ada laporan di soal kemarin. Cuma ada laporan kita secara nasional, kita tangkap kemarin soal THR. Kan THR, tunjangan hari raya yang diwajibkan, itu tidak boleh telat, misalnya 7 hari sebelumnya. Sesekalian, ARB TV melaporkan.